Intro Oke, selamat datang di Nogata Podcast Hari ini episode ketiga Akan membahas virtual sport Kita hari ini Seperti biasa, mini projek ini Hanya untuk hiburan dan juga sharing Bagi teman-teman semuanya Terus juga, kita juga melakukan Sport-boleh kesehatan secara ketat Dengan mencuci tangan Memakai masker, hand sanitizer Dan juga menyompokkan disinfektan Sebelum acara ini dimulai Kembali saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya Hari ini kita ada giveaway Dari Sutan Totan Untuk Pajerski PSMS Medan Dengan tangan-tangannya, tapi dengan mengikuti Tiga step awal Satu, memfollow IG Gogata Batam Dan juga Sutan Totan Yang kedua, jangan lupa subscribe Gogata Event Planner di Youtube Yang ketiga, jangan lupa memberikan Satu pertanyaan pada saat live ini Dan hadiah akan diterahkan pada saat hari Minggu Tidak tanpa panjang bahasa basi Selamat datang Sutan Totan Terima kasih, Wilhelm Sudah lama banget kita nggak berjumpa ya Sudah lama Hampir 5 tahun Jadi untuk penonton yang nggak tahu Kita ini dulu Satu angkatan ya Satu angkatan di sekolah mondial Sekitar 6 tahunan Baru si Sutan Totan berkarir di Profesional Super Bowler Nah Sebelum memulai ini Coba introduce sedikit dong Untuk penonton Mana tahu yang untuk Fans kamu mungkin sudah tahu Sutan Totan itu siapa Mungkin yang untuk Teman-teman yang nonton di Gogata Podcast ini Belum tahu siapa itu sih Sutan Totan Nama saya Sutan Totan Saya asli dari Batam Saat ini saya bermain Untuk tim PSMS Medan Di Kota Medan Saya atlet profesional sepak bola Untuk umur kira-kira Saya berusia 25 tahun Oke Pertanyaannya lagi Maksudnya Awal karir sepak bola ini 2000 berapa sih Setahu saya setelah SMA ya Profesional 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 saya pertama kali Di Hogang United Di Singapura itu Tahun 2014 Berapa lama itu kira-kira Satu musim Oh Iya satu musim Kita bermain satu musim Waktu di sana Berarti satu Satu tahun di Singapura ya Satu tahun Itu berarti sekitar umur 18, 19 19 19 ya 19 tahun ya Berarti 19 tahun sudah Ini Kebetulan hari ini Sudah 26 tahun ya Oh ya 26 tahun ya Gak terasa ya Tapi juga pada saat SMA Untuk penonton Pada saat SMA SMA juga Sutanto ini gemar Lari Semua sport lah Hampir semua sport itu Disambangin itu sama Sutantotan Ya kan kita satu tim Kita satu tim juga ya Gue tim cadangan sih Sebenarnya Kebanyakan tim cadangan sih Rata-rata kapten sih Tapi kalau Membahas lagi yang tentang Profesional footballer Gampang gak sih Sutanto ini kan Kita tahu Tanpa mengurangi rasa hormat Chinese Di football Tapi kalau di Singapura Kayaknya fine-fine aja ya Menurut saya Susah-susah gampang Gampangnya karena Saya cinta sepak bola Dari kecil Sukanya sepak bola Kalau gak ada sepak bola Kayak stress Mokanya pulang sekolah Kan kamu tahu sendiri Dari SMP kita berteman Kalau pulang sekolah Harus ada bola Kalau gak ada sepak bola Basket Basket pun jadi Jadi ya Kalau misalnya Terkendalanya Misalnya dulu Gak pernah MES Tinggal di MES Dulu kan kita Hanya di rumah Pulang main bola Kalau di bottom itu Kita latihan Kita nyetir pulang Kita latihan Kita dijemput Tapi waktu saya pertama kali Datang ke Pelita Jaya Pelita Jaya itu Jakarta di Depok Saya main di sana Itu pertama kali Saya di MES Saya gak Jarang bisa Tidur Berlima Bernam Oh berarti Satu MESnya itu 6 orang gitu ya Iya ada yang berlima Berempat Bernam Tapi bukan berarti Fasilitas yang gak bagus Tapi emang karena Saya belum terlatih Untuk ke arah sana Oke Fasilitas bagus Kayak lapangan sepak bola Bagus Dia ada tempat kita Untuk beristirahat Makan bagus Semua dijaga Sebenarnya dirinya ini Belum terbiasa Tapi pelan-pelan 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 Dan hari kita latihan Dan kita bertemu teman yang Baru kenal Itu telah malam terlatih Karena saya Kuat Untuk Saya mau main bola Tapi terbiasa gak Maksudnya Perubahan gaya hidup Kan maksudnya kan Seperti Malam Itu kan Kita dulu itu kan Malam Begadang Dan lain sebagainya Ya kan Maksudnya kan Begadang gak berarti kata Jam 11 Jaman SMA ya Terus besoknya lagi Sekolah Apakah ada gaya hidup Yang beda Itu udah harus total Di Rubah Di kontrol sama pelatih Atau sendirinya Waktu kita umur 21 ke bawah Kayak misalnya Di Prita Jayan Dan di Singapura Di Singapura mungkin Lebih ke arah Kita harus Tanggung jawab sendiri Kayak misalnya Di MES Selain kita untuk Tanggung jawab sendiri Kita juga di kontrol Tapi kita udah Misalnya kita Sudah sign kontrak Kita sign kontrak Berarti Kita ada tanggung jawab Di sana Kita digaji Dan bukan Sebenarnya Buat saya sendiri Bukan gaji yang dilihat Tapi Karena Jenjangnya Jenjang Kamu main bola Kamu latihan Semakin Semakin kamu sering latihan Atau Kamu menjaga kondisi kamu Kayak beristirahat Makan bagus Performa kamu otomatis naik Otomatis itu Itu udah hukumnya Berarti profesional Jadi Kalau kamu mau main Profesional Dalam bidang Mungkin Basketball Volley Yang aku tau Atau sepak bola Yang sekarang saya tekunin Harus serius Artinya saya gak bisa Kayak dulu Kayak kita Oke Habis Habis main bola Terus Kita makan gorengan Gak bisa lagi Gak bisa lagi Saya pun Aduh Saya mau makan Tapi gak bisa lagi Saya harus stop Saya harus makan buah Saya harus makan yang Carbohydrate Yang kayak misalnya Nasib merah Spaghetti Yang gak boleh berminyak Harus jaga Tapi itu apakah Disediakan di MES itu sendiri Karena kan Gue pribadi ya Ini gue pribadi Gue sering banyak Baca berita Itu kan kayak Liga Eropa Terus nasional Eropa Itu kan makanannya Diset Suplemen pagi Suplemen malam Tapi kalau berita Indonesia Itu berubah Kayak Klub ini Tidak ada Tidak ada suplemen Kehabisan biaya Dan lain sebagainya Apakah itu menjadi Satu kesulitan Di Indonesia Apakah ada gak sih Sebenarnya Itu kamu harus Balik lagi Ke Si pemain ini Si pemain ini Bagaimana Dia mau berkembangnya Misalnya Seperti kamu bilang Di Indonesia Saya kekurangan Di tahap Gizinya Kurang diperhatikan Ya berarti Saya Kalau udah menyadari Hal itu Berarti saya harus bilang Saya harus buat Sendiri Catatan saya Itu yang saya lakukan Berarti safe ya Sendirinya Meskipun ya Yang saya lihat Yang saya jalanin Bahwa misalnya Kita Jangan bilang Eropa Eropa sama Indonesia Indonesia peringkat 169 FIFA Bukan berarti Kita memurangi Tapi Saya kerja disana Saya kerja Di sepak bola Tapi yang saya Ingin Sampaikan Bahwasannya Kalau kita udah tau Kekurangan kita dimana Yaudah Kita Proses untuk naikkan Bagaimana Misalnya Kamu bilang Tadi William bilang Indonesia tentang gizinya Kurang diperhatikan Blah-blah-blah Ya itu Emang Kadang-kadang Karena sekarang Timnas itu Pelatih Korea Indonesia hanya Sanggup 30 menit Itu kan Pandangan yang Sedih Tapi kita tetap Nasionalis Kalau menurut Permainan dia Mungkin Iya Karena dia dari Korea Utara ya Oh Korea Selatan Mohon maaf Korea Selatan Jadi Cara main Dia Dia bawa Ke Indonesia Menurut dia Cara main Untuk Korea Selatan Dibawa ke Indonesia Cara dia Sangat berbeda 30 menit Indonesia bisa bertahan Kata dia Menurut dia Itu yang terjadi Tapi ada pengalaman Gak sih Maksudnya Pada saat Proses Sampai dengan Detik ini Pernah gak sih Seleksi Timnas Under berapa Under 19 Under 23 U23 itu pernah gak? Iya Pernah Waktu U23 Timnas U23 Itu dibawa Asuhan si Coach Ajis Santoso Coach Ajis Santoso Jadi dari Hogang Saya dipanggil Hogang United Saya dipanggil Ke Jogja Untuk seleksi U23 Berarti setelah itu Setelah Perintar Jaya Selanjutnya Ke Persija ya? Enggak Saya dari Hougang Hougang Sudah selesai Saya ke Bali United Bali United Dan waktu Bali United itu Pas Indonesia Kena band FIFA Yang ada dua Oh iya Pada saat Jaman itu Kayak gini Force major First major Artinya Setelah itu Tahun berikutnya 2016 Saya pindah ke Persija Persija Baru dilanjut lagi Ke Pelita Ke Bali lagi Ke dua musim Saya di Saya di Persija Saya balik lagi ke Bali Pelita itu waktu Saya masih Kan kita di Mondial Sekolah Mondial Oh berarti Saya kan online Kalian ujian saya Research ya Baru-baru terakhir Dipinjemkan ya Kalau gak salah Di PCM ya Iya dari Bali Saya dipinjemkan ke sana Baru terakhir Sekarang di Di PSMS Medan Nah Pasti ada dampak dong Kita gak bisa Hindari Bahwa Corona ini Memiliki dampak yang Sangat besar Itu yang Yang gue udah bahas Di episode 1 Episode 2 Pasti ada dampak sedikit Sedikit atau banyak pun Itu pasti ada dampaknya Nah Dampak yang terbesar Di sepak bola Gimana sih ini sekarang nih Ini kan pandemic Gak boleh Kerumurunan Apalagi gue selaku I.O ya Itu yang mengumpulkan massa Sama juga kayak sepak bola kan Iya Tanpa penonton itu Kayak ada yang kurang gitu loh Iya Dampaknya kayak Sekarang ini seharusnya Saya di Medan Saya seharusnya lagi bertanding Berarti gue bersyukur dong ya Dengan adanya pandemi ini Lu datang dengan Troxnya gue gitu ya Selalu ada Selalu ada Sesuatu yang positif Karena saya bisa kumpul Dengan keluarga Tapi ya Kalau mau dipilih Ya saya mau pilih Untuk tetap Bisa bermain Dan keluarga saya Kadang-kadang datang ke Medan Begitu Tapi ya begitu Kalau William tanya Dampaknya Contohnya kayak Gaji pemain sepak bola di Indonesia Rata-rata semua dipotong 75% Iya 75% 75% Mau itu profesional Mau itu Apa namanya Atlet yang bintang Non bintang semua 70% Nah kalau mau udah bilang bicara liga Atlet semua ya profesional Dipotong 75% Rata-rata Ya kayak misalnya yang saya tahu Dari tim-tim Oke Nah kalau misalnya kan ini pemotongan Pemotongan tapi ada yang pribadi ya Maksudnya dalam arti kata Pendapatan berkurang Tapi kalau secara fisik Itu bagaimana Lu kan pasti harus latihan sendiri Terus juga Setelah fisik selesai Lu juga punya face Face kan pasti menunggu nih Mana lu sutan-sutan Kapan nih main Walaupun memang Kita tidak bisa main pada sampe ini Tapi kalau gak salah Minggu ini ya Kalau gak salah Bundesliga sudah memulai ya Iya Bundesliga kalau gak salah Minggu kemarin ya Minggu kemarin sudah mulai ya Iya tentu Tapi tanpa penonton Tampak penonton Online Online tanpa penonton Terus ya Tetap sama Permainan semua peraturan sama Cuma tanpa penonton Dan Selebrasinya Yang saya lihat dari TV Yang saya lihat Streaming itu Agak berkurang Kita gak bisa pelukan Lagi kita gak bisa Kita ya selebrasinya Misalnya Dortmund Si Dortmund goalnya Dia cuma Selebrasi ada jarak Kalau si Bayer Munich Dia pake tangan Tos kayak gitu ya Tapi ya at least Kita udah mulai Kita udah membaik Artinya udah ada pertandingan Udah ada yang latihan Mudah-mudahan Indonesia bisa cepat ya Tapi kalau di Indonesia Sudah ada gak isu-isu yang Contohnya Minggu depan Bulan Juni Bulan Juli Akan start liganya Belum ada Saya gak tau Saya belum tau Belum Maksudnya dari PSSP ini Belum ada panggilan Belum Belum ada pemberitahuan Belum ada pemberitahuan Sejauh ini Berarti juga Digantung ya Gitu ya Bukan digantung Ini semuanya Tergantung pemerintah Kalau misalnya Pemerintah bilang Oke Jalanin Jalanin Cuman sekarang belum ada Jawaban dari sana Jadi Harus tunggu PSSI Menyatakan Surat terbuka Bahwa Sepak bola di Indonesia Bisa bermain Tanpa penonton Baru kita bisa jalan Kalau dia bilang Tanpa penonton Tanpa penonton Kalau dia bilang Ada penonton Sekarang tergantung mereka Tapi kalau menurut Sutanto Pandangannya aja Kapan bisa selesai Pandemic ini Untuk sepak bola ya Kita gak bilang Virus ini akan Habis kapan Karena udah Dari WHO Pandemic COVID-19 ini Bisa selesai di 2024 Or more Kita gak pernah tau Yang kita lihat Mudah-mudahan secepatnya Misalnya Di Eropa udah mulai Tanpa penonton Dan kita mau bilang Asia Vietnam udah mau mulai Taiwan udah mulai Korea Selatan Sudah mulai Mudah-mudahan Indonesia bisa lihat Atau PSSI Kita kan Mengharapkan Sama mereka Yang kita Sebagai pemain Pengaduannya Sama mereka Ada apa-apa Yang kita tanyakan Ke mereka Tapi kayaknya Gak gampang Untuk sepak bola Tapi Maksud saya begini Kalau sport lain Mungkin kayak Lari Kayak sepeda Itu kan bisa Dilakukan sendiri Tapi kalau spek bola Kan harus Teamwork Teamwork Sepak bola itu Teamwork Dan juga sepak bola itu Mendunia Kita bisa Bersatu itu Karena sepak bola Ya Ya gak sih Bagaimana sih Pengalamanmu Maksudnya Kalau lo main Di salah satu klub Kita ngomong salah satu klub Dengan salah satu klub Itu orang bisa Sholah-sholah Kan Itu Suhantoni Gini 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 Tapi Pada saat lo main Di timnas Semua itu Nasionalis Gitu Langsung Itu Garuda Di dadaku Dan lain sebagainya Sampai ke otak Itu Karena gue salah satu Pencinta juga Nah Tapi ngomong-ngomong Tentang sepak bola ini Kan belum ada arah Mau kemana Dan lain sebagainya Kita ngomong seandainya Sepak bola ini Ditiadakan Ataupun Tidak bisa dilaksanakan Di 2020 ini Kira-kira apa Kegiatan yang akan Dilakukan Sutanto Kalau gak bisa ditiadakan Kata pemerintah Dia mau Adain turnamen Jadi liga stop Tapi turnamen Tetap jalan Gitu Misalnya turnamen Kayak misalnya Turnamen Liga stop Turnamen jalan Jadi dia mau Buat kegiatan seperti itu Mungkin di September Atau Gak tau saya Tapi apakah bukan Artinya juga sama Turnamen Dan juga liga Itu kan hampir sama Beda Bedanya dengan Turnamen Rata-rata knock out Bukan begitu Iya knock out Knock out kan juga Pasti harus ada 8 tim Dengan 8 tim Berapa anggota yang akan datang Ya beda dengan liga Misalnya liga kita ada home away Dan kita mencari poin Artinya kita Pertandingan lebih banyak Kalau misalnya Turnamen Dia sedikit pertandingan Itu Dilakukan turnamen Setelah Katanya Corona membaik Atau corona Pandemic ini Agak sedikit Berkurang Tapi kita gak tau Sekarang bagaimana Berarti masih abu-abu ya Begitu ya Berarti persiapannya Hanya latihan sendiri Di rumah Lari dan lain sebagainya Cuma bisa seperti itu Jangan gizi Jangan gizi Makan Ya buat kegiatan positif yang lainnya Yang dulunya saya gak Hobi membaca Sekarang pelan-pelan Habisin Lumayan 2 buku Kan lumayan Tapi kan kita tau nih Maksudnya Setanto followernya Habis 95 ribu Ada gak sih Follower Ataupun Fans kamu Yang bertanya Tentang pandemi ini Apakah kamu ada Spread out positif Tentang Apa namanya Untuk mereka Untuk stay at home Dan lain sebagainya Kan kita tau Banyak fans Atau juga Banyak masyarakat Yang di luar sana Itu kan Bandel kan Kira-kira lu ada Kesan-kesan untuk Fans lu gak Kira-kira Ya ada Belakangan Kemarin saya buat Tentang video saya Latihan di rumah Ya itu artinya Saya ingin Bawasannya Kita gak tau Bagaimana Yang kita tau Di media Penyebaran virus ini Melalui Waktu kita Cepat tangan Kita Berisi Barang William tau Cuman ya Saya sebagai Main yang saya Bisa ketahui Kita harus stay at home Dan kalau kita mau Olahraga Olahraga di rumah Kalau misalnya di luar Ya kita harus Kita harus tau Yang harus kita Batasin apa aja Misalnya kita jogging Kita harus jarak sama orang Atau kita mau cycling Ya gitu-gitu Berarti juga Ini ya Kita gak bisa buat tim Sabak bola gitu Susah Kita gak bisa Karena kita Kalau sabak bola Kita harus bersentuhan Body Touch Dan juga trending Itu banyak berubah Apakah menjadi New normal Kedepannya Karena new normal ini kan Artinya Kalau kita Sering cuci tangan Pada saat covid ini selesai Kita jadi kebiasaan Cuci tangan Gue udah Berapa kali Gue ulangi Kita sering Dulu itu makan di luar Sekarang itu kebanyakan Kita masak sendiri Atau juga Masen dari ojol Dan lain sebagainya Apakah ke depan itu Kalau kita relate Ke sepak bola Apa menjadi new normal Mungkin latihannya bisa Yang body to body itu Dikurangi Kalau awalnya Sebelum Jerman liganya mulai Mereka latihan sendiri Artinya Mungkin di Jerman kan Mereka Setiap tim itu Ada beberapa lapangan Jadi lapangan itu Dibagi Jadi lima orang Lima orang Lima orang Mereka gak satu tim Tapi Setelah satu minggu Atau beberapa hari Mereka sekarang gabung Digabungkan Tapi tetap Mereka melakukan Detailnya itu adalah Semprot Semuanya Sebelum mereka latihan Mereka harus semprot Semuanya Barang Bolanya juga harus Dibersihkan Semua Dan Alat-alatnya Tapi untuk Kalau William bilang Untuk membatasi Kita melakukan itu Body to body sangat berat Gak bisa Itu bukan sepak bola lagi Itu bukan sepak bola Seperti candar kita dulu Kalau gak main sepak bola Gak mau body to body Main-main ini aja Media sosial aja Gitu kan Tapi Apakah Saya penasaran sih Saya satu orang penasaran Tapi nanti kita lihat Apakah Dari Fans Atau ada penonton Ada pertanyaan yang Kreatif gak ya Tapi kalau gue nanya gini Apakah ke depan Gaji akan semua Berubah Karena sekarang ini Sudah ada pengotongan Apakah menjadi normal Apakah menjadi lebih murah Dan lain sebagainya Karena kita ngomong rage ya Kita gak ngomong angka Apakah nanti ke depannya Di normal ini Bisa berubah dari Pandangan di gaji Supporter Sponsor Kalau misalnya Sudah mulai Kita kompetisi sudah mulai 75% itu gak ada lagi Kita sudah total 100% Gaji Sudah normal Tapi kalau William nanya Bakalan turun gak Harga si pemain Atau naik Sampai sekarang Saya belum tahu Karena belum ada Namanya Transfer di Indonesia Tapi kalau mau dilihat Dari luar Ada yang naik Ada yang turun Contohnya Newcastle Dibeli dari tim Arab Atau UI Terus dia mau beli Pemain-pemain Harganya juga gila-gilaan Ya Karena kan ekonomi kan Pasti Berdampak dong Pasti berdampak Satu klub Dengan keluarin Karena operasional Pasti keluar dong Satu klub Mengeluarin operasional Tanpa ada income Itu kan pasti berdampak Mereka ada caranya Masing-masing Mereka pasti pakai cara Bagaimana Bisnis-bisnis Cuman saya sebagai pemain bola Saya fokus Supaya tim menang Tapi kalau bisa kita bilang Begini ya Kita berandai-andai Jadi ini Anggap aja kita dua ini Orang bodoh ya Anggap aja kita orang bodoh PSSI ini kan Cawuk-maruk ya Kita bilang Cawuk-maruk banget Kita ngomong sesuai dengan Fakta lapangan Yang kemarin baru ditangkap Tentang mafia bola Dan sebagainya Apakah ada keuntungan Si PSSI untuk Covid ini Dalam arti keuntungan ini Lebar ya Yang kita bahas Besar Bisa jadi Kita tunda dulu Persiapan bolanya Karena kan Kalau misalnya kita bilang Anggap saya Berandai-andai Satu Timnas mungkin Bisa keluar Itu kan pasti ada anggaran Sedangkan ini anggaran Banyak sangat Dikat semuanya Kalau saya lihat sih Indonesia Mayoritas Penduduknya Hobinya sepak bola Menurut saya PSSI punya tanggung jawab Yang besar Karena Sepak bola nomor satu Di Indonesia itu Indonesia Olahraga nomor satunya Itu sepak bola Artinya PSSI punya tanggung jawab Yang besar disana Jadi kalau mau bilang Mencari kesempatan Atau di hal ini Saya belum berpikiran Kesana Dan saya Enggak tahu Bisa kepikiran kesana Enggak Karena Yang saya ikutin Sejak saya kecil Sampai saat ini Yang saya tahu adalah PSSI selalu mendukung Pemainnya Generasi muda Tapi saya enggak tahu Bagaimana Di dalamnya Itu William mungkin Lebih Tanya ke Orang PSSI Boleh Artinya kan Boleh aja kita kecewa Dan lain sebagainya Artinya gue jelasin dulu Gue bukan Adalah orang yang Anti Sama PSSI Gue selalu mendukung PSSI Gue berharap Indonesia setidaknya bisa Di Piala Asia Untuk bersaing saja Gue berharap Mungkin sampai saya meninggal Mungkin Sidaknya saya melihat Indonesia ada di Piala Asia Tapi dengan harapan kan Gue juga pernah lihat Di Salah satu talk show juga Indonesia berat Kalau misalnya Banyak korupsi Dan lain sebagainya Jadi kita Sebagai generasi muda Kita harus mendukung Sebenarnya Bahwa PSSI harus bersih Anak muda Mungkin seperti Tanto Teman saya Bisa juga Bermain di luar negeri Tapi ngomong-ngomong luar negeri ya Yang gue tahu lu kemarin Yang gue lihat dari IG Lu kemarin ke US ya Oh tahun kemarin Iya Tahun kemarin ke US Tahun sebelumnya Saya coba di Sweden Apa agenda ke sana? Ke mana ini? Ke Sweden dulu mungkin? Ke Sweden Dan jadi liga udah selesai Waktu itu saya di Bali United Sebelum liga selesai Saya berbicara dengan Teman saya yang main di Bali Namanya Bruwan Nori Dia melihat kualitas saya bermain Dan dia menanyakan saya Karena mungkin Kami sering berbicara ya Dan saya bilang Bagaimana Kualitas liga di sana Cara main di sana Akhirnya kita sering-sering All ball Akhirnya saya Terbang ke sana Terbang ke Sweden Waktu liga selesai Untuk Mengikuti seleksi Di tim dia Tim dia dulu Namanya Dalkert FF Jadi saya di sana Waktu bulan Bulan Januari Itu musim salju Meskipun Tidak menguntungkan Tapi saya ingin mencoba Saya bilang sama dia Meskipun dia ada bilang Kalau kamu mau datang Itu waktu summer Musim panas Karena musim dingin ya Kamu bakal kewalahan Karena seumur hidup saya Saya belum pernah merasakan salju Yang paling dingin adalah Hasil 18C Iya itu 16 kadang Itu pun udah pake selimut kan Di sana kita ketemunya Kayak minus atau zero degree Terus saya bilang Karena saya pengen Saya pengen tau kualitas Kualitas saya itu Sebatas mana Kualitas saya Selama saya main bola Kemana Akhirnya ya Saya memutuskan untuk ke sana Saya trial 10 hari Dan dapatnya Belum beruntung Belum beruntung ya Nori juga bilang Next time kita coba lagi Akhirnya next year Saya coba ke Amerika Kebetulan teman saya disana LGS dimananya Kalau boleh tahu Saya coba di Di dua tempat Namanya Colorado Swissback Di Colorado Sama di LA LA Galaxy 2 Di Los Angeles LA Galaxy yang di Liga 2? Di Liga 2 Iya Jadi mereka ada Liga 1 Liga 2 Saya coba Liga 2 Kendalanya adalah Kalau disana Menurut saya Saya mencoba Disana Open trial Jadi melalui email Berarti lu daftar sendiri? Daftar sendiri Ticker sendiri Berangkat sendiri Tanpa didampingi Tanpa didampingi Dampingi orang tua Di Singapura Karena Xiaomi bola Orang tua saya Antarin Sama kakak saya Diantarin ke Singapura Jadi disana Masalahnya Waktu disingapura Saya pun Masalahnya Kaya Tiket Tiketnya Kaya Gak sesuai nama Ada kendala Ada kendala Itu Saya harus beli tiket baru Akhirnya Ya udah Tetap jalan Tetap terbang Sampai disana Saya sampai Di Albert Kulki Teman saya Saya seleksi Di Los Angeles Dan di Colorado Cuma next time Kalau Saya mau kesana Lagi Saya harus pastikan Saya harus ada agent Untuk sebagai penjembatan Tim Karena itu Itu ya kesalahan saya Tadi mau motong lu ya Maksudnya Lu kesana sendiri Tiket sendiri Tanpa agent Lu gak tau apa-apa Mungkin satu dunia ini Jahat Dunia ini jahat Gitu loh Apalagi mungkin Lu gak akan dipandang Apa-apa Ini benar gue pribadi Tapi at least Will setelah kita melihat Karena Saya penasaran Penasaran di kepala saya Saya mau lihat kualitas Sebenarnya kualitas Amerika bagaimana Kualitas di luar bagaimana Kenapa Indonesia 169 Kenapa saya gak bisa main di luar Kenapa saya Kenapa 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 Itu yang membuat 169 itu apa? Tinggi FIFA Sorry Oh di ranking-nya FIFA Itu ya Sangat susah lah ya Jadi Kenapa Indonesia begini Saya mau lihat Bagaimana kualitas saya Kiranya Saya sampai sana Saya lihat kualitas Saya bilang Di waktu di sana Saya bilang Ini bisa Saya bisa Kita bisa Untuk luar sini Ya udah Next year Kita harus Lebih matang lagi Kalau mau persiapan Berarti tahun sekali Berarti lu tahun depan Akan mencoba Kalau misalnya Ada rezeki ya Ada rezeki Ada momen Kita lihat Tapi it's okay Gue salut sih Gue pribadi Gue salut sama lu Lu berjibatku Sampai begitunya Karena lu Ngomong nama Batam Dari PS Batam dulu Sampai profesional Semuanya Gila sih lu Sebenarnya Tapi tetap berjuang Lu masih Thank you bro Masih ada waktu gak sih Lu umur Selalu ada waktu bro Umur lu berapa sih sekarang? Sama ya Iya kita sama Berarti sekitar 32 lah ya Untuk pensiun Ada gak? Kira-kira lu ada target Target untuk pensiun? Iya Gak ada target Untuk pensiun Pensiun itu tergantung Bagaimana performa saya Kalau performa saya Udah buruk Saya udah pensiun Saya gak akan memaksakan Performa samanya Sorry kau potong Ini ada pertanyaan masuk ini Dari Andre Surbakti Pelatih yang berjasa Dalam karir sepak bola lu Keren ini pertanyaan Thank you Andre Yang sudah lagi nonton Pelatih yang berjasa Dalam karir lu Selama ini Yang paling berjasa ya Karena semua pelatih Pasti berjasa Gue tau itu Setiap pelatih Di klub mana Lu pasti berjasa Untuk improve lu Gue udah tau jawaban lu Jadi makanya gue nanya lu spesifik Siapa pelatih yang paling berjasa Yang paling ingat Langsung waktu pertanyaan itu Di kepala saya ada Pak Darten yang di Batam Sama Pak Rony yang di Bandung Pak Darten Pak Darten saya rasa Gue tau Gue salah sama Pak Darten Kalau ada nonton Gue dulu juga ikut latihan Sama Sutanto Meramein dan lain sebagainya Salah sih Dengan profesionalisme beliau sih Tapi Gue mau nanya ini Yang tentang tadi New Normal dan lain sebagainya Lu kan nanti udah sampaikan Tentang supporter Gaji dan lain sebagainya Jika spek bola sudah beda Apa yang kamu inginkan Contohnya ini Sepak bola menurut gue Beda nih setelah pandemi selesai Semua berbeda Mungkin Liga akan dipangkas jadi 10 Seleksi jadi ini lagi Dan lain sebagainya Kira-kira pandangan lu Atau kira-kira Apa yang lu inginkan dari sepak bola Indonesia atau yang di klub Kamu Tetap sama Di mana saya mau main Saya mau tetap Tim saya yang terbaik Dari tim-tim luar Termasuk kalau saya di Indonesia Saya mau Indonesia yang terbaik Dari kalangan Southeast Asia Asia Tenggara Kalau saya bermain di PSMS Medan Saya mau PSMS Medan terbaik di wilayah barat Dan terbaik di seluruh Indonesia Itu yang saya mau Tapi gue baca berita ini Ini yang Eropa Yang kayak Contoh Barcelona Messi, Suarez dipotong 70% Terus Juventus 20-30% Gaji pelatih Sampai ke pemain Semua dipotong Sampai-sampai MU juga MU itu kayak Ada wacana Mau menjual Pogba Dengan harga 113 Artinya kan gini Yang gue baca itu dari Angelotti Itu menyampaikan bahwa Akan menjadi new normal Di sepak bola ini Bahwa contohnya Klub-klub Papanatas Itu yang dulunya jor-joran Yang kita tahu Real Madrid MCT Itu kan jor-joran Tentang pembelian pemain Dan juga mediocre Dan kecil itu susah Bahwa dia ada pemain baik Terus terjual Dan lain sebagainya Kalau nggak salah Pada saat Pogba Pogba yang Tidak bisa berkembang di MU Terus dipinjamkan ke Juventus Itu kan Belum sukses lah Baru dibelik lagi Jadi kira-kira Pandangan lu Tentang new normal ini Apakah sepak bola Akan berubah Totally dari Eropa Sampai ke Indonesia Kan lu bilang Indonesia Nggak berubah Tapi Eropa Kira-kira berubah Pandangan lu Bisa Bisa Kita kan Sepak bola itu Setiap tahun Atau tiap bulan Atau bisa kan Tiap minggu itu Sepak bola itu Selalu upgrade 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 Upgradenya dari mana Indonesia belajar Dari siapa Indonesia belajar dari negara yang lebih bagus Misalnya Kadang kita belajar dari Jepang Korea Atau sekarang pelatih kita Di Korea Artinya kita belajar dari Korea Terus Korea belajar dari mana Belajar dari negara Eropa Nanti kalau misalnya Eropa Buat peraturan begini Mungkin ya bisa kita Turun-turun ke Indonesia Kita mengikuti Penyesuaian baru Kita mengikuti normal Tapi Gue boleh nanya nggak sih Lu masih bisa Seleksi timnas ini Menurut saya Timnas itu pemanggilan Tidak bukan Will Jadi dia panggil Oke dia seleksi Misalnya dia panggil Timnas itu dia panggil Kayak 30 pemain Nanti dia sisihkan lagi Menjadi 27 22 Akhirnya Fix 22 Atau 23 Bisa Kita selalu ada kesempatan Tapi apakah di senior Hanya only senior Atau under 23 Nggak ada lagi Karena usia saya Lebih dari 23 Berarti cuma senior Salah satu Biminya cuma senior Tapi ini kan gila Ini bener-bener gila Gue nggak bilang dari Lu yang dari PSS Medan Dari Liga Indonesia Olimpiade itu pertama kalinya Udah 50 tahunan Kalau 50 tahunan Olimpiade itu 4 tahun sekali Gara-gara covid ini Tunda sampai 21 Gue Nunggu-nunggu itu Piala Eropa Mundur juga Tapi ada dampak nggak sih Tentang yang Olimpiade dimundurin Terus Pemain di Apa Piala Eropa dimundurin Ada dampak nggak sih Ya kita ngomong Nggak pribadi kamu Yang pandangan kamu Untuk pemain-pemain Yang ada di Olimpiade Dan juga Di Piala Eropa Semuanya kayak Ber Apa namanya itu Wil Berkoneksi Jadi kayak Misalnya Olimpik yang kamu bilang itu Cancel Itu Pemainnya kan Diambil dari tim-tim Tim-tim Misalnya Ada Olimpiade yang dari British Atau dari negara-negara Itu kan ambilnya dari Tim-tim Itu pemain-pemain mudanya Artinya mereka sekarang Kalau misalnya Bagus di setiap timnya Waktu Olimpiade lah Mereka dipanggil Mereka sekarang Kerja mati-matian Sebelum Olimpiade Waktunya Waktu kemarin Sebelum Corona menyerang Mereka udah kerja mati-matian Supaya mereka Terpilih Ke Olimpiade Sekarang Olimpiade Cancel Yang kan bilang Olimpiade cancel Sekarang Liga yang mereka cari Supaya performa mereka terlihat Ini cancel juga Ini tutup Terus sekarang Sekarang Gak bisa kita bahas Bagaimana Olimpiade Sekarang semua udah Tutup Cuman baiknya Dari sekarang Sekarang ada Yang kita lihat Agak terang Yaitu Jerman Mulai pertama kali Untuk Liga dimulai Dan itu Bakalan Dampaknya ke kita Nanti pelang-pelang Tapi saya harapkan Mudah-mudahan Indonesia Cepat Tapi kalau Kalau gue ya Kalau gue pribadi Ada temen seperti Lu yang Nolos seleksi Di Olimpiade Sepak bola Maybe Maybe Anggap aja Indonesia ada di Olimpiade Sepak bola Gue bakal kecewa loh Karena kan Kalau lesen lu 22 Tahun depan kan Lu 23 Otomatis lu akan Berebut Di 3 tempat Senior itu Betul gak sih Jadi suara-suara Apa yang bisa kamu bilang Itu yang terjadi Kita hanya bisa Bukan hanya saya Misalnya saya umur 22 Bukan hanya saya yang terjadi Yang terkena ini Tapi semua teman-teman saya Yang berusia Dua-dua seperti saya Yang kena Jadi ya Semua kena Dunia kena Sekarang kita harus buat apa Sekarang kita harus bersatu Supaya gimana caranya Ini kembali lagi Dari awal Bener lupa Koronanya Iya gitu Kembali lagi Ada pertanyaan ini Su Tanto Gue bacain dulu ya Ad Ari Adi Siapa inspirasi Su Tanto Dalam sepak bola Sehingga dia memutuskan Menjadi pemain profesional Dan apa alasannya Jadi gue ringkas ya Siapa inspirasi Su Tanto Berarti anggap Lu menyukai siapa Yang mengisi Inspirasi lu dari skill Mungkin dari gocekan lu Dari sebagainya Apa alasannya Dulunya dari Awal mulai dari 2002 Si Ronaldo 2002 Piala dunia Enggak Ronaldo Ronaldo Brazil Fenomenal Oke Iya dia cetak dua Gue dari sana Dari sana Saya Jadi kayak ada Gambaran-gambaran Jadi saya kayak pengen Tapi rambutnya Enggak sih Ya itu Akhirnya muncul lah Cristiano Ronaldo Dan trik-triknya Dan saya mau buat itu Meskipun trik saya Enggak begitu bagus Tapi ya Dari sana Tapi alasannya Selain dari skill dia Masa gak ada perubahan Dari misalnya Gocekan dia Cetanggol Dia kan striker Kalau gak salah Posisi lu Gelandang Iya Gelandang Karena pasti ada perbedaan Ada perbedaan Tapi dulu Saya main striker Oh iya Tapi saya dulu Mainnya striker Tapi karena saya suka Pegang bola Maksudnya Saya suka jemput bola Artinya saya striker Di depan posisi saya Tapi saya suka minta bola Akhirnya saya Masuk ke tengah Ke tengah Akhirnya pelatih bilang Kamu kenapa Ke belakang Kamu di depan Cari posisi Saya ke depan Tapi jarang bola Mungkin momennya Waktu itu Teman saya Saya jarang kasih saya bola Dan saya suka sentuhan bola Saya suka Passing ke teman Cantik gitu Kayaknya sekarang Dari depan ke belakang No, sekarang simple Tapi sekarang harus Sistem main simple Kayak 1-2 sentuhan Kan sepak bola Pengetahuannya makin tinggi Oke, sambil kita tunggu Pertanyaan dari penonton Gue mau sekali lagi Ini kita Mungkin ada waktu Tidak lama Tolong Kalau misalnya Mau dapat giveaway Baju yang di belakang saya Please Apa namanya Follow GoGata Don Batam Dan juga Sutanto2O ya Kalau nggak salah ya Instagramnya 2O ya Dan juga subscribe GoGata Event Planner Dan juga memberi 1 pertanyaan Setidaknya Untuk menjadi Calon untuk mendapatkan Baju bertanda tangan Seperti ini Oh, dia harus ada 1 pertanyaan ya Kira-kira harus 1 pertanyaan Oh, oke Tapi kita akan umumkan di hari minggu Oke Kita umumkan hari minggu Jadi kita akan seleksi dulu Kita akan lihat dulu semuanya Apakah step-stepnya sudah diikuti atau belum Oke Oke Banyak ini isu baru nih Isu baru tentang virtual sport Lu punya pandangan nggak sih virtual sport Selain dari step-up bola Karena virtual sport ini kan lagi Marah-marahnya ini Ada aplikasi Lu download Lu register Dia kirim baju ke lu Lu mungkin lari Mungkin sepeda Mungkin juga exercise di rumah Habis itu dia kirim kasih kamu Medali berupa hadiah Bagaimana tanggapan saya dengan virtual sport Ya Karena lu sebagai aktif profesional Gak sih Tanya Lu Ya Menurut saya Karena saya Seseorang yang sangat menyukai olahraga Bagus Karena itu juga buat kita gerak di rumah Dan kita juga nggak keluar-keluar Banyak ini yang gendut Ini sorry Gue potong banyak yang gendut Dan makan doang Makan tidur Tidur Ya Olahraga di rumah Bagus dengan virtual sport Dibantu oleh virtual Kita lebih Lebih bersemangat Kita ada apa namanya Targetnya Yang dituju Jadi kita harus selesaikan Misi kita disana Ya bagus Karena gue juga pribadi Gue juga baru ikut Club di Batam Namanya ABC ABC Batam ABC Runner Jadi itu lari Jadi kita kayak ngejar Kayak ada satu aplikasi Strava Gak apa-apa lah Gue sebutin Walaupun dia nggak sponsor Tapi ya Dia udah besar banget kan Terus Strava lu lari Terus lu single connect Jadi aplikasi itu Lu download aja Lu register Nama KTP Dan lain sebagainya Lu connect ke Strava Terus lu lari Mungkin 42 kilometer Dulunya harus ikut Satu acara Satu event Lu baru bisa lari 42 dan finish Di 7 jam Tapi virtualnya beda Lu bisa lari Cicil Dan lain sebagainya Dan juga ada yang Charity Bahwa lu Di rumah Setiap hari 5 sit up 5 plank 5 push up Terus lu udah dapat hadiah Jadi kayak ada Apa Achievement gitu loh Bagus Tapi Dia bisa cicil juga ya Iya bisa cicil Ada beberapa yang bisa cicil Ada beberapa yang nggak bisa Jadi kayak Full marathon Hub marathon itu kan Kalau hub itu 21 kilo Jadi lu dalam Satu bulan Atau satu minggu Sesuai dengan acara dia Lu lari Gitu loh Dan lu kalau pakai mobil Bisa aja kan Cheap kan Banyak dong orang Indonesia That's why aku bilang Semalam kan Gue bilang I love my country Men Naik mobil itu lu kena band Oh ya Dan lu selesaikan dalam satu hari itu Juga lu kena penalty Bagaimana dia tahu kita naik mobil Jadi lu memaksakan Kan kecepatan berbeda dong Di mobil Lu kan kan bisa mengikuti kecepatan Kan lu tahu juga lu pelari kan Pasti ada pace-nya dong 4 menit per kilo Dan lain sebagainya Oh dia bisa tahu gitu ya Dia agak dihitung sampai itu Sampai ada yang step gitu loh Jadi dihitung Gue gak ngerti cara hitungnya gimana 42 kilo itu 63 step 63 ribu Step kaki Lu coba hitung deh besok Dan lu kasih tahu gue Kembali lagi tadi Yang mengenai yang penalty Lu kalau lari dalam sehari Berarti kan lu memaksakan Untuk kejuaraan Tapi submission lu mungkin Di hari ke-7 Dan lain sebagainya Itu lu kena penalty 30 menit Jadi lu gak bisa jadi champion Terus kalau udah ada champion Apa dapatnya? Ya medali Mungkin ada extratation Ataupun e-certification Ini kan sekarang udah zaman semua e-e Iya keren dong Semuanya keren kan Nah gue mau naik pandangan dulu Gue kan sebagai EO nih Kalau gue buat di Batam gimana kira-kira? Bagus Wil menurut saya Tapi ya Ya itu dia yang kamu bilang Tapi kamu fit sih Banyak kok Batam banyak kok yang senang-senang Olahraga Karena kebanyakan tiap sore itu Saya pergi cycling atau jogging Saya lihat orang juga Olahraga Mereka pakai masker Rutin juga berolahraga Bagus Wil Bagus banget Tapi kan artinya gini loh Gue salah satu orang yang Pro tentang sport Tapi karena kita Lagi debate Berandai-andai deh Olahraga ini kan masih Banyak bisa nipu gitu loh Kayak gue pusau aja Kadang-kadang gue pusau gak ini Apakah jadi fair gak sih Satu olahraga ini Karena olahraga is about fair play Kita tahu Kalau kita olahraga di rumah Gak ada saksi Gak ada ini Ya itu ya Pasti ada kelemahan dong Di satu event yang online Di pandemic ini Pasti banyak kelemahan dong Is that fair to you? Kalau kamu suruh Kamu kenalkan saya Ke aplikasi ini Yang saya lakukan adalah Kenapa saya mau download Aplikasi ini Ya itu saya mau memperbaiki Stamina saya Atau menjaga stamina saya Artinya saya gak akan Cheat-cheat lagi Untuk apa saya cheat Tapi kalau misalnya Iya kalau Tujuan saya mendownload Ambil handphone Untuk download ini apa? Untuk cheat Ya udah gak usah download Kalau kamu ambil handphone Untuk itu kamu Tujuannya apa? Kamu kayak Atau sebenarnya Buat medali sendiri aja Iya buat medali Bisa di duplikin Oke Tanto Pertanyaan ketiga Tanto ini sudah masuk Apakah pandemi ini Membuat Tanto berpikir Untuk menggeluti Bidang usaha Luar dari sepak bola Mungkin lu jadi Pebalet atau bagaimana? Atau lu jual Lu jualan di jalan Jualan master Saya suheri ya? Ya suheri ya? No suheri Saya tetap fokus Temen ya? Temen ya? Temen ya? Temen saya Sekarang dia tanya saya Jadi temen saya sekarang Gak saya kiranya temen deket Karena ada yang iseng aja gitu Tapi ini pertanyaan Yang agak serius juga sih Menurut saya Oke Kenapa? Karena Yang saya tahu dari kecil Adalah sepak bola Sekarang sepak bola Stop Saya harus bagaimana? Keahlian saya apa? Keahlian saya apa? Sepak bola Saya harus menjaga Jadi kalau misalnya Sekarang sepak bola Tetap saya harus tekunin Pasti Corona selesai Pandemi ini mungkin Yang saya harapkan adalah Pandemi ini selesai Tapi gue Sorry gue potong Anggap gue itu temen baiknya Si Andri ya tadi ya Suheri Sorry Anggap gue temen baiknya Suheri Apa pekerjaan lain Selain sepak bola Kan dia mau tahu nih Mungkin yang Apa instant Instant aja 5 detik Oh gue pengen jadi ini Chef Mungkin jadi chef Gokel Ntar gue masuk Udah masakin Nasi goreng Nasi goreng Tenang Tapi yang sehat Berarti jadi chef ya? Enggak Saya mau main bola Will Seandainya 4 TV ini Jadi mau sih Kita close ya Acara kita Enggak kan Berarti chef ya Chef professional Atau chef celebrity Profesional Hah? Chef celebrity Yang chef Juna Jadi lu masih bisa dinepang kamera Dapat duit Atau chef Boleh juga Boleh juga Terserah Karena lu punya muka ganteng Oh ya Thank you Bodi lu jadi chef Lucu juga sih Hati-hati juga Gue sumur hidup Gue sumur hidup Hati sama dia Gue sumur hidup Lihat lu Mau main sepak bola Baju bola Tiba-tiba Kayak baju set Gue gak bisa bayangin Keren kan? Oke Pertanyaan selanjutnya Banyak yang mau baju lu Kalau tadi gak ada pertanyaan Mungkin bajunya milik Hoss ya James Stairway Kalau gue gak salah ya Bali United atau PSMS Medan? Mampus lu Bukan dari gue Nanti fans Sekarang? Iya dong Bali United atau PSMS Medan? Kalau sekarang tanyain ya PSMS Medan lah Apa PSMS Medan? Saya main bola PSMS Medan sekarang Apakah Bali United tidak bagus? Belum United bagus Tapi PSMS lebih bagus? PSM Medan sekarang saya Saya kerja di sana Saya harus PSMS Medan Saya harus buat PSM Medan Bagus Oke Gue ajuk aja ya Jadi Untuk para supporter Bali United atau PSMS Medan Tetap support juga Kalau suka Maksudnya Ini kita Memeriakan acara lah PSMS Medan atau Bali United Kalau bisa milih Milih Kalau gak bisa berarti dua-duanya Karena punya fans masing-masing ya kan Ya tentu Bali United Tim lama saya Saya tetap menghormati Bali United Tapi kalau gue Gue orang Medan Tapi gue Bali United Lu tau kenapa gak? Gue lagi pakai bajunya Rene Iya Ini nama Sustanto men Itu kalau gak ada yang punya bajunya Tolong beli lah PSMS Medan gitu Gak ada yang susah ya Kayaknya sudah cari lagi sekarang ya Baju yang Bali United Dengan nama Sustanto Ada lah Ada ya Ada Oke Kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya Dari canda underscore leave 15 Kegiatan Sustanto yang belum terkabul dalam masanya bermain sepak bola Kegiatan Keinginan sorry Keinginan Keinginan lu mungkin menjadi profesional Udah jadi profesional Udah jadi striker Sudah jadi striker Lu keinginan jadi apa lagi? Pertanyaan dari teman Keinginan saya Saya ingin Sepak bola Indonesia Lu jangan yang berandai-andai men Iya saya ingin Lu ingin jadi apa? Gue ingin jadi pelatih setelah ini Yang konkret Baru nanti lu tutupi dengan Gue Berjaya untuk sepak bola ini Nah kan pertanyaan Dia mau Yang saya inginkan yang belum tercapai Oke Mensukseskan sepak bola Indonesia Iya itu mimpi saya Saya ingin Makanya itu kenapa saya Bukan saya melihat Indonesia gak bagus Indonesia bagus Tapi kita tahu Kita tahu kita harus menyadari kualitas kita di mana Artinya saya ingin belajar keluar Dan saya mempelajari apa yang saya dapat Saya ingin memberitahukan Sebenarnya kita bisa Pemain Indonesia banyak yang bisa Tinggal bagaimana cara menjalankannya Itu yang saya mau Berarti lu mau Mesukseskannya dengan cara apa? Lu jadi ketukai sesuai Makanya saya harus belajar banyak sekarang Tapi kan lu sebagai pemain kan gak bisa Lu bisa merubah Indonesia Kejayaan lebih baik Karena Indonesia 220 juta Caranya apa? Caranya saya harus Buat saya lebih bagus dulu Lebih bagus di bidang Di bidang dalam sepak bola Kedisiplinan saya Fisik saya Cara main saya Kepengetahuan saya tentang sepak bola Karena sepak bola bukan Seperti Kamu dapat bola Passing Bukan itu Will Stamina Semua Semua aspek Aspek dalam lingkungan Kamu berteman Karena kita berkoneksi Kita bukannya Dalam mess Kita Kalau kita berbicara Bercanda itu juga Dalam sepak bola Jadi Kalau kita mau panjang Mungkin ini gak cukup 42 juta Lu mau Indonesia lebih baik Dengan cara apapun Dengan cara saya harus Lebih baik dulu Dengan cara lu lebih baik Iya saya harus belajar Sepak bola lebih baik Oke Gua setuju Ini ada sedikit Menangnya di rumah Hari minggu Oh ya Gua mau jelasin Untuk para teman-teman Banyak yang nanya Ini Kenapa kita hari minggu Baru kasih Bukan hari ini juga Kita harus lihat dulu Apakah ada pertanyaan Terus juga Apakah sudah follow Dengan kedua account Dari Goga Ada juga Sutanto Apakah sudah subscribe Kita Kita Melakukan fair Kita melakukan fair Artinya Juga kita Akan Memberikan hadiah ini Mungkin pajak Dan juga pengiriman Akan ditanggung oleh pemenang Tapi tenang saja Kita akan kirim hadiah ini Dari Sutanto Jadi jangan takut Kita hari minggu Setuju ya Sutanto ya Mungkin Tanto Dia akan jadi sarsinya Kita kirim Tenang saja Tanto Tidak terasa Sudah Waktu sudah habis Thank you so much Thank you so much Waktu lu Pemain profesional Yang mau kenal satu-satunya Teman baik gua dulu Sukses buat lu Jangan patah semangat Tolong bawa Indonesia Menjadi lebih baik Amin Thank you so much Sudah waktunya juga datang ke sini Thank you viewer Untuk semuanya Yang sudah Memberi pertanyaan Yang sudah view hari ini Jangan lupa Besok kita masih ada episode Minggu ini kita masih ada 2 episode Besok kita akan kedatangan Salah-salah 2 Marketing senior Dari Frank & Co Kita akan membahas konspirasi Besok dan juga dari wedding Sekian dulu Jangan lupa Like, share, and subscribe Go Gata Event Planner Dan juga Stay safe, stay healthy Dan juga Stay at home Thank you Thank you Bye 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 bye